Siapa yang tak kenal dengan Dubai? Salah satu kota di Uni Emirat Arab ini adalah kota paling gemerlap di dunia. Kota megah yang terletak di sepanjang pantai Tenggara Jazira Arab ini memiliki seorang pemimpin bernama Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktum, di mana kehidupannya selalu menjadi sorotan dunia. Tak terkecuali putra dan putrinya, salah satu yang paling disorot adalah Seihamahra, tak hanya karena pesona kecantikannya tapi juga kehidupan mewahnya. Berikut empat fakta menarik tentang putri Sultan Dubai, Seihamahra. 1. Profil Seihamahra memiliki nama lengkap Seihamahra binti Muhammad bin Rashid Al Maktum. Dia adalah anggota keluarga. Pangeran Dubai yang merupakan putri dari Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktum yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Emirat Arab saat ini. Seihamahra lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1994, kecantikannya merupakan paduan darah Arab dan Yunani. Selain berdarah Arab dari sang ayah dan ibunya memiliki darah Yunani, ia merupakan satu dari enam istri Sheikh Muhammad yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Uni Emirat Arab. Karena berdarah Yunani, tak heran ia memiliki nama panggilan Kristina saat masih kecil. 2. Latar Pendidikan dan Pekerjaan Wanita 27 tahun ini menghabiskan masa sekolahnya di Oxford, Dubai. Saat masih berstatus pelajar, ia mulai tertarik dan belajar berkuda dengan penuh semangat. Sesudahnya ia mengambil sekolah tinggi bisnis di Universitas Said Uni Emirat Arab. Setelah meraih gelar sarjana, ia segera bergabung dalam tim ayahnya untuk mengembangkan kemajuan Dubai. Seperti dalam hal pembangunan dan perdagangan. Sebagai wanita berpendidikan, ia cukup vokal menyuarakan hak-hak wanita yang lebih luas. Termasuk dalam bidang pemerintahan. Hal itu karena proporsi peran wanita dalam pemerintahan sangat kurang. Karena perempuan di sana sebagaimana umumnya gambaran budaya di Jazira Arab, jika perempuan dianggap tidak perlu masuk ke dalam urusan kenegaraan. Sebagai putri kerajaan, ia membangkitkan kepedulian sosial dengan membangun sebuah sekolah khusus untuk anak perempuan yang didanai langsung dari keluarga kerajaan. Tak hanya itu, Se-Iha Mahra juga aktif berpartisipasi untuk kesejahteraan anak-anak di Dubai. Fakta menariknya dibalik gaya feminim dan elegan seorang Se-Iha Mahra, rupanya ia tergabung sebagai anggota militer Uni Emirat Arab. Tak tanggung-tanggung, guna mendapatkan pelatihan kemiliteran yang nyata, Se-Iha Mahra juga mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan. 3. Gaya Hidup Kekayaan keluarga pangeran Dubai ini dikabarkan mencapai lebih dari 40 miliar dolar atau jika dirupiahkan setara dengan 578,8 triliun rupiah. Se-Iha sendiri diketahui menghuni rumah bakistana dengan harga hunian mencapai 120 juta dolar atau seharga 1,7 triliun rupiah. Sementara itu, harta kekayaan Se-Iha Mahra diestimasi sekitar 1,2 miliar dolar atau setara dengan 17 triliun rupiah. Memiliki kekayaan yang berlimpah Se-Iha Mahra dengan mudah memenuhi hobi mahalnya. Sedangkan hobi mewahnya adalah berkuda yang sudah dikuasainya sejak sekolah dulu. Diketahui, Se-Iha Mahra memiliki 11 ekor kuda dengan harga kuda termahal yakni 3,6 juta USD atau jika dirupiahkan setara dengan 52 miliar rupiah. Sedangkan untuk perawatan kudanya, Se-Iha Mahra menghabiskan budget hingga 4 juta dolar dalam setahun atau sekitar 57 miliar rupiah. Selain hobi berkuda, Sika Mahra juga termasuk wanita pecinta fashion dan dianggap salah satu yang terbaik di Timur Tengah. Sementara di sosial media, ia juga selalu aktif membagikan potret keseharian dirinya yang tak jarang memamerkan gaya hidup mewah ala sosialita Arab. 4. Koleksi mobil mewah Memiliki kekayaan melimpah Membuat Se-Iha Mahra juga tak sulit untuk mengoleksi sekian supercar mewah. Tak hanya berharga selangit, namun beberapa diantaranya adalah mobil edisi khusus dan terbatas. Seperti mobil LaFerrari seharga 2,1 juta dolar atau setara dengan 30 miliar rupiah lebih. Mobil yang diluncurkan pada tahun 2013 ini hanya ada 499 unit di seluruh dunia. Tak hanya itu, Se-Iha Mahra juga memiliki kendaraan McLaren P1 seharga 1,5 juta atau lebih dari 16 miliar rupiah. Mobil ini adalah edisi terbatas yang dibuat hanya 375 unit di dunia. Dua mobil tersebut sama-sama merupakan mobil sport berteknologi mesin hibrid koleksi limited edition. Berikutnya, Se-Iha Mahra juga memiliki mobil Pink Rolls Royce Phantom yang dibanderol seharga 4 juta dolar atau setara dengan 6,5 miliar rupiah. Se-Iha Mahra sepertinya sadar bahwa tinggal di negara gurun. Maka tak heran salah satu tunggangan yang dimilikinya adalah Mercedes-Benz AMG 63 seharga 147.500 dolar atau jika dirupiahkan senilai dengan 2,1 miliar rupiah. Mobil gahar ini sanggup menaklukkan gersangnya gurun pasir Dubai. Tak kalah eksklusif dari sebelumnya. Se-Iha Mahra juga memiliki supercar Bugatti Chiron yang dibanderol dengan seharga 3 juta dolar atau setara dengan 43 miliar rupiah. Sejak pertama kali diproduksi di tahun 2016 hingga 2022 jumlah yang diproduksi baru mencapai 500 unit. Terakhir, Se-Iha Mahra juga memiliki Gold Lamborghini Aventador yang merupakan tunggangan termahal seharga 7,5 juta atau setara dengan 107 miliar rupiah. Mobil ini dibuat dari emas murni seberat 500 kilogram. Meski mahal, namun mobil ini hanyalah koleksi semata sebab tidak dapat dikendarai karena tidak memiliki mesin yang sebenarnya. Itulah 4 fakta menarik terkait Putri Sultan Dubai Se-Iha Mahra. Mulai dari profil kekayaan hobi hingga kol eksi mobil mewahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.